Sidang lanjutan yang melibatkan King Finder Wong ditetapkan sebagai terdakwa melalui penasehat hukumnya, Peter Talawai, menyebut kliennya telah dikriminalisasi. Di persidangan, penasehat hukum Peter Talawai juga menyoal surat pernyataan terhadap Henry Wijaya yang dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi. Ada pun, surat pernyataan yakni, notaris Deddy Wijaya membatalkan produknya yaitu, surat wasiat yang dibuat Aprilia Okajaya. Saksi Henry Wijaya membeberkan, bahwa dalam surat wasiat tersebut, sebagai dasar pembatalan produk surat wasiat yang dibuat notaris Deddy Wijaya. Ada pun, pembatalan surat wasiat produk notaris Deddy Wijaya dibuat oleh notaris Agus. Penasehat hukum Peter Talawai juga menyoal, saksi yang mengetahui jika surat wasiat tersebut ada kejanggalan dan tidak benar. Mengenai hal tersebut, Henry Wijaya, menyebut, saksi ketahui dari notaris Deddy Wijaya. Saksi juga menyatakan, tidak mengenal notaris Agus sedangkan, nama Fung Fung, saksi kenal adalah teman dari saudaranya. Peran atau andil Fung Fung dalam pembatalan produk notaris Deddy Wijaya, saksi tidak tahu. Dari pengadilan negeri Surabaya, jurnalis Basu Dewa TV melaporkan. Yang di notaris, setelah dulu. Yang kita inginkan, ini maksudnya, disini ada aktor notaris, dan ada surat pernyataan. Nah, jadi di notaran yang anus, ya. Surat pernyataan yang di bawah tangan. Yang di mana? Yang di mana? Nah, kita inginkan. Sudah maksudnya, ke bawah tangan, ke Jio atau Tanis. Mau Tanis maksudnya di mana? Di Bintoro. Bahkan kalau di Bintoro itu, Dikasih ke selesai. Misalnya, setelah selesai aktat-aktat itu jadi prosesnya, Kan selesai, sekarang kita salinan. Bukan salinan. Ini akta asli, makanya tadi saya minta dicatat di dalam. Ini akta asli yang mana yang dimaksudkan surat pernyataan. Bukan yang tadi diperlihatkan. Iya, yang kita perlihatkan lagi saja. Asli itu. Kalau kita inginkan satu, apa, Lalu prevensi, apapun yang aning, ya. Kakak ternyata aning, ya. Saya mau sampai besok ini. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Jadi yang mana yang diperti. Surat pernyataan. Di S.O.A.D. Saya mungkin. Di S.O.A.D. Pemerintah Pesokit. Saya time-tik. Saya mau. Saya mau. Jadi hmm. Ini. 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 itu yang saya ingin dicapkan kalau tak betul, ya, saya harus bisa saya tahu kebetulan jadi iya sudah kemungkinan pertanyaan ini gini, menurut saya jadi, saya kalau ingin aku itu gini, karena bagus dan ditanya, sama proses pembuatannya apa yang mau dapatkan macam kan, mau yang ini, mau yang dapatkan jadi, jawabannya sudah di bawah ini maksudnya bagus setelah selesai semua, saya minta untuk pekanan saya, ini kan kita dengan pembuat tangan, dasarnya untuk menjadikan jadi saya minta, saya mintakan setelah selesai, ini kan kita diminta, diantarkan seperti itu ini, ini, ini ini, ini ini, 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 ini ini, 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 ini jadi, intinya saudara menguruskan ini, maka menurut saya, setelah setelah, setelah selesai di tangan diserahkan ini untuk pembatasan ya sebagai dasar ini ya ini jadi saya dapetnya begini jadi ini yang ditolong kerja ini yang terlalu banyak ini ini yang terlalu banyak ini ini Denjuk Denjuk Katanya bukan yang ini ada Betul Ini adalah yang terjadi Ini adalah yang terjadi Ini adalah yang terjadi Ini adalah yang terjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah bagaimana Saudara tahu Tadi saudara selalu Mengatakan bahwa Ini ada pendagalan Menilai istrinya tidak benar Saudara tahu Dengar atau bagaimana apa Saudara saudara diberhadir Dengar dari Dengar dari siapa Dari Deddy ya Jadi tidak dengar dari orang lain Betul Siapa yang mencari Agus Saya enggak tahu Tanya saja sama Saya enggak tahu Saya enggak tahu Apakah saudara Mengenal yang namanya Fung Fung Teman sudah lama Kenapa saya Karena Fung Fung juga Apakah ribat dalam peluruh saya Saya jadi jadikan saksi Tidak Tidak Cuma waktu Dekun saya dikasih tahu Ini lalu ada Oh Oh ya itu Harus itu ngomong Karena Deddy itu Mengatakan sesuatu Hei jawabannya Kita tidak tahu Apakah terlihat Saya tidak tahu Ya itu cuma sekali Bersama-sama Bersama-sama Jadi saksi ya Enggak Enggak Ada 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 disebut Ya tapi Tantangan Cuma Jorah yang saksinya Ada Bersama ini Oh Sudah Ya boleh Boleh Jadi Saudara Tidak Saudara mengatakan Sekretari TV Indonesia Tempat Dimana Di Pasar Tanah Yang ada Tentang 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 Saudara tidak Tanya Kenapa Kenapa Di tempat Masing-masing Tentang 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 Karena Jalan itu Adus Saya tidak tahu Aneh Saya tidak Saya tidak Saya tidak Saya tidak Saya tidak Saya tidak Aneh Mungkin pakaiannya Apakah Benar Saudara Apakah Saudara terlibat Pada waktu Penyidik Kepolisian Datang Ke rumah Dedi Pada jam 11 malam Dan Dibawa ke kores Saudara tidak ikut Ada yang melihat Saudara menyerahkan Tentang Surat Tentang Sudah Tentang 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 saya tahu itu yang terlalu sedikit 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 pada waktu saudara menjana waktu itu ada yang menjauh ini ada advokatnya selain itu saudara juga ikut program ini saya juga satu lagi apakah saudara juga mendampi saudara lapor ini genotaris di di mandura yang namanya analogi saudara itu terlibat maksudnya untuk membuat akte kalau jadi saudara tidak memberi advice hukum atau karena disini sampai berpuluh kali lima enam kali diobat kami enggak 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 saksi ya selamat selamat saudara 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 sendiri itu dikemanin oleh pengerjana iya pengerjana iya itu saya pertama kali saya 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 kemudian pada saat kita saya terlihat saya saya Bagaimana saudara-saudara yang tadi itu? Ya betul. Mesti dia yakin bahwa itu bukan. Ya ngomongnya begitu ya ngomongnya. Bukan, pasti. Ditanyakan kenapa, pada saat itu, si Dedy, taris Dedy Jaya ini, mempercayai atas keterangan dari perdama. Ya kalau ngomong amarnya itu belum berupa yang punya. Jadi kalau saya ngomong ceritain, pasti belum berupa. Saya mau nanyakan kenapa, saya mau nanyakan kebenarannya amarnya. Apakah betul, aku ini yang akan membuat orang yang berpikir? Ya makanya. Kenapa dia yakin atas kebenaran dan keterangan dari perdakuan, sehingga kebualan sobratua siap ini. Ada nggak ditanyakan? Maksudnya menanyakan? Ke Dedy nya itu. Soal? Ya kebenaran, keyakinan si Dedy Wijaya itu atas keterangan dari perdakuan ini. Ya pertama kali yakin, setelah saya tunjukkan bahwa suami ada apa, dia mau nanya yakin. Karena waktu dia mau buat itu. Ya itu kok sedar-sedar tanya. Tanya saya, kenapa dia yakin? Ditanyakan nggak. Ya kenapa Pak Dedy yakin nih, sampai mengeluarkan surat wasiat ini. Ya itu dia bilang datang itu, amalnya dia datang bawah dokumen. Tapi belum selesai pulang, setelah lagi, setelah tinggi, setelah berubah terus. Jadi nggak ada yang pasti. Saudara mengeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan sampai dengan pulang ini. Saya terima, saya pelajari. Ya Pak Jari. Ada berapa dokumen yang terlihat sesuai yang dipergunakan oleh perdakuan? Dia menggunakan embarah sama diri awal di asesifikasi, 4 bar, baru permata, SBCC, dan terwal, ICBC. Berkumen apa ini dipergunakan yang berkaitan? Selain itu, apalagi, berkumen apalagi yang dipergunakan dia? Saya nggak tau dengan indahnya tuh. Jadi menurut saudara, di Akte 67 ini, dipergunakan dia jadi nggak sesuai dengan cara yang dia? karena alamat rumahnya sama ya kalau mengganti kecepatan itu kan adik pas rumahnya nomor rumahnya sama itu nomor 20D alamat waduh alamat indahnya ini tadi rumah di jalan di jalan di gondong rumah di jalan di gondong itu rumahnya siapa itu punya PTA ini bukan punya saudara punya dasar seperti apa karena saya seperti itu ada apa menurutmu hari ini kan sertifikatnya tak boleh seperti hari ini jadi saudara bisa tahu dia akan sertifikat itu ya maksudnya jadi rumah semua, kamu meninggalkan rumah iya siapa, Bu Ariana saudara gak ada hubungan keluar dari ini jadi itu bukan rumahnya dia ya betul jalan Margo Rejo bukan rumahnya dia suka rumah siapa gak tahu rumah 20D saudara gak tahunya itu dari mana maksudnya Pak karena rumahnya premium itu gak tahunya dari mana maksudnya, misalnya rumahnya premium maksudnya 20D saya akan merasa mungkin ada rumahnya yang lain itu gak tahu ya beliau tapi yang masih nomor 20D saya cari banyak kalau tanah dan budang PT Alimi Alimi itu gak beliau itu gak beliau itu gak beliau gak beliau itu ada sahamnya pemberikan ayahnya gua di sana juga disana jadi kan gak bisa diserahkan semua dikasih empty ada makanya ada sebagian dari orang lain jadi keluarga iya 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 diserahkan 100% iya itu kan ini bukan seluruhnya iya 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 gabungan hipositu lainnya atas nama kuliah di ISBC nah itu saudara saudara tahu ada berapa rekening di ISBC saya gak tahu hasil penelusuran saudara terhadap ini gak tahu gak tahu karena itu top freeze setelah waktu itu iya di freeze tapi kan datanya dan dikasih tahu dan dikasih tahu di ISBC gak gak tahu jadi saudara gak tahu gabungan hipositu di bangdana mal bukan itu punya April ya atau tidak punya apa ini tahun dari mana saudara nah waktu saya datang ke pimpinan bang kamu lihat dia punya April ya yang di bang mana dia tempat tempat bang jalanamon ICBC iya bang danaamon di jalanamon jalanamon itu yang dari pemuda belok kiri luar apa jalan apa ya di bang saya tahu jalan kayu gak ingat gak ingat dari pemuda belok kiri atas sabangnya kemudian di bang ICBC ICBC itu di sebelumnya di sebelumnya punyanya dia yang sebelumnya TP punyanya dia April ya betul sebenarnya kalau dari mana punya April ya karena saya datang bisa tanyakan kenapa kalau dimana ini ICBC nya betul dimana dimana lokasinya lokasinya sebelumnya TP kantornya ICBC maksudnya kemarin ya memang saudara dan kantornya memang dia sebagai masalah saya tanyakan kenapa kalau gak bisa cari iya sebagai masalah itu saja iya betul sebenarnya kemudian ada tabungan deposito safety box beserta IC atas nama di bang permata saudara tahu juga nah itu mempunyanya dia saya tanyakan setiap tabungan betul iya tabungan deposito dan ujungan ini nih jadi yang yang ada punya milik keluarga eh setiap dirinya di anak dan budak ya PT Alimi itu ya Mark Gerhojo ini punya PT Alimi Mark Gerhojo itu harus dia dia 305 ini 20D ya 20D jadi saya cari di sana gak ada itu rumah siapa 20D gak tahu tapi ada rumahnya jadi untuknya apa di situ gak ada alamatnya karena kalau gak ada alamatnya alamatnya gak ada 20D gak ada jadi ada rumah di sini 20D yang ada yang ada 20D yang punya dia punya yang dia 306 306 tapi di jalan Mark Gerhojo pindah 9 306 ya ini nomornya oh itu gak ada di sini iya saya buatnya nah saudara konfirmasi gak terhadap data data anta ini kepada Pak Dedy nah itu saya teman-teman tadi anta konfirmasi nah saya punya data seperti ini terus apa jawabannya atau kenapa Pak Dedy bisa menuliskan ini urusan itu bagaimana nah itu saya kan yang ini saya datang pertama kan saya tanyakan dulu kebenaran dulu waktu saya pertanyaannya datang di pertanyaan Dedy kuasanya siapa Pak Dedy iya pertanyaannya dijawab saja ya saya tanya gitu ya atas data-data ini ya saudara konfirmasi nih ini ini gak sesuai nih betul nah terus apa responnya Pak Dedy eh dia bilang awalnya bilang yang saya tanyain kok bisa gak sesuai apakah aku dia datang gak 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 bawa dokumen pertanyaannya saya begitu itu gak kok bawa dokumen terus kalau bawa dokumen kenapa kok tidak ditulis secara lengkap baik nomor hati iklimnya waktunya menulis ya data ini berdasar dokumen yang diserangkan ke dia harusnya begitu iya seperti itu tapi nomor hati iklim gimana apa yang sesuai menurut sukaran gak dektilah seperti itu ya ya mungkin salahannya sama ya saksi ya tadi saksi sebenarnya kalau punya nanti yang sebenarnya itu saksi tau gak itu kontor yang ditanggung ulang ya mungkin antara 2019 atau kalau gak salah yang sebelum covid ya setelah covid beneran gak sadar itu terakhir sebelum covid masih datang itu bukan bodoh yang lama sekali enggak 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 saya itu sudah lama teman SMA kenal 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 enggak tahu tiba-tiba saya di jadi saya berarti kenal juga sama Rijana enggak kenal enggak kenal kalau ada yang namanya siapa enggak 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 kalau enggak 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 yang ngakunya kan teman baik sama ngakul lihat, tapi kontornya saya juga dikeluarga jadi ini namanya-namanya teman baik sama belia ngomongnya teman baik sama belia tapi dicek keluarga belia jadi ada yang mengenal sudah rasa sih hanya mempertegah saja akta 67 tadi digunakan gimana tadi? di bank per 4, 4 jangka konsulansi bank per 4 jangka konsulansi apakah di gugatan perdata juga digunakan? DPN di sini? ada gugatan perdata di sini? ada gugatan nomor berapa? 1127 itu sudah ingkrat? sudah ingkrat jadi akta 67 juga dipakai di sana ya? betul cukup yang mulia ada lagi? nggak berasa cukup oke sekarang selamat datang lagi pada kembali walaian-walaian saksi gak pernah semua contohnya ini gugatan gak pernah kenal orang ini selama ini wabir gak pernah kenal gak pernah sama sekali Kalau dulu dia berjaksasi bilang, Pak Nasri, maka bersama. Ini, Pak Nasri. Ini yang lain lagi? Ya, selalu. Itu satu, yang lain lagi. Ya, yang kuatnya yang ini. Bukan saya. Tersurat-surat. Ini, Pak. Jadi saya. Tersurat ini. Saya tak pernah diberkampur. Berkampur. Ternyata tahu ya? Bukan ikut campur atau enggak? Saya enggak tahu. Antara kini, jadi. Ya, pasti jadi. Mama, Mama, beli. Pemberitahu ke saya, saksiannya itu yang boleh. Dan dia enggak tahu. Ya. Terus yang tadi yang keterangkannya bahwa enggak benar ini. Saya cuma enggak tahu, ya? Enggak tahu, ya? Sama. Jadi, benar ya? Masih-masih letakkan kembali. Ya. Jadi, sekarang sudah berlaku. Kamu, silahkan semangat beresal. Kita tidak beri sholat dulu, ya? Ini mungkin lebih lama. Hmm. Jadi, kita masih lebih lama kalau ini. Hmm. Nanti mungkin saya tidak ikut. Jadi, sekarang kita selesai 15 menit. Kemudian yang menghadap itu adalah Al-Fatul ini. Dia yang mewasiatkan ke-tut. Jadi, dia juga enggak ikut. Sudah ikut campur. Semua ini sebut dia. Dan itu pun sudah bisa dibunjukkan. Semasa hidup sudah dikasih banyak. Kayak asuransi, rekanik koran bersama. Jadi, bukan tiba-tiba langsung ada orang dapat wasiat. Iya. Hubungannya sangat baik. Yang lain-lain ini tiba-tiba muncul setelah meninggal. Baru muncul komplain. Pada waktu dia hidup, enggak ada yang perhatikan dia. Pak, bagaimana bisa sampai klien Anda terjerat ini tugaan pemalesuan? Bisa memberi keterangan palsu ini? Di dalam kasus-kasus, dalam rakyat hukum, kriminalisasi itu ada. Itu terbukti banyak sekali. Dan kalau baca berkas perkara, tolong kalau nanti saya berkas perkara semua ahli menyatakan kini benar. Tapi kenapa kok bisa disinatkan? Itu saja dari jaksa, dekansaksi dari, di panggung lho lho. Berarti klien Anda dikriminalisasi ya? Di kriminalisasi.